Sangat berat dan sangat tidak mudah di tengah musibah wabak yang mana tegur tercintai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menyaksikan, tiga pas kesempatan telah menyampaikan hasil rekapan mereka, kemudian direkap tingkat kompeten. Dan hasilnya sendiri kemudian bisa diulang yang disampaikan tadi dari kesimpulan? Ya, seperti kita ketahui, kita lihat jumlah perolehan suara untuk paslon nomor satu, Haji Sri Marawiyah, pasangan dengan Haji Abisantomo itu memperoleh suara sah sebesar 46.162. Kemudian untuk pasangan calon Haji Sri Juni Arsimas MPD dan Haji Gamalis Eseh, itu mendapatkan suara sah sebesar 63.675 suara. Dengan jumlah total suara sah 109.867. Nah, melihat jumlah suara tersebut ketua, untuk partisipasi pemilu dalam pilkada kali ini seperti apa tanggapan? Ya, dari yang ada perubahan suara sah, ditambah dengan DPTB-DPTB, partisipasi untuk pilkada kita berkisaran 68,50 persen. Nah, setelah itu angka yang cukup tinggi, mengingat kita berada di masa pandemi COVID-19, di mana kita dibayang-bayangi ketakutan warga untuk datang ke TPS. Ditambah lagi saat tanggal 9 Desember kemarin juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!